Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Sejumlah informasi menarik sudah kami rangkum untuk melengkapi kebutuhan informasi Anda. Bersama saya Gengudia, inilah News FTV Jember selengkapnya. Pemirsa kepolisian sektor membulsari Jember berhasil gagalkan aksi pencurian hewan yang kerap meresahkan. Aksi kawanan pencur itu ditemukan di tengah lahan tebu yang terdeteksi berkat penelusuran kamera pesawat tanpa awak atau drone. Inilah kondisi sapi yang ditemukan kepolisian sektor Mubul Sari Jember di tengah perkebunan tebu yang tingginya mencapai hampir 2 meter. Sapi ini ditemukan polisi sejak melakukan penyisiran jejak sapi sejauh 1,5 kilometer dari kandang lokasi pencurian. Aksi penggagalan pencurian sapi ini bermula ketika polisi mendapat informasi dari warga yang curiga adanya sapi di dekat rumah seorang warga. Pada pukul 2 dini hari. Melihat kejanggalan tersebut, polisi pun bergerak cepat, mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran bersama warga. Setelah dilakukan penyisiran jejak, polisi temukan 2 ekor sapi di tengah rimbunan tebu setinggi hampir 2 meter. Curiga pelaku masih berada di sekitar lokasi. Polisi melakukan pencarian menggunakan kamera drone atau pesawat tanpa awak. Meski pelaku tidak ditemukan, namun sapi-sapi akibat aksi kejahatan mereka berhasil ditemukan dengan selamat. Setelah kita cek jejak kaki, terakhir masuk ke arah kebun tebu. Dari kebun tebu ini kita sisir bersama dengan warga, kita kepung lokasi itu sampai pukul 4 lebih 30 menit. Kita konsolidasi sebentar, namun tetap dalam pengawasan masyarakat dan anggota kami. Ketua pukul 5 lebih 10 menit, kita temukan lokasi sapi yang sudah siap untuk anggota. Sehingga dengan kejadian itu, sapi kita amankan bersama dengan masyarakat untuk kita jadikan sebagai barang bukti. Setelah berhasil ditemukan, polisi langsung menyerahkan kembali sapi tersebut kepada pemiliknya. Peristiwa ini terjadi pada minggu dini hari dan hingga kini polisi terus melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus ini. Ciri-ciri tiga orang pelaku telah berhasil dikantongi dan polisi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lutfiq Rohman, News FTV Jember, melaporkan.